Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya ketika kita menggabungkan niat mandi biasa dengan berwudu? Apakah anak harus membaca doa berwudu ketika keluar WC? Iya, kalau kita niatkan itu sah, dan kalau keluar WC, kita baca doa berwudu. Nah, berdasarkan dalihin hadir, hariwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari Sohabat Umar bin Al-Khattab r.a. Tunggu, tidak lain amalan itu akan diterima dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia mandi, dia mandi biasa tapi dia niatkan wudu, dia dapat. Wallahala. Bagaimana hukumnya ketika anak menggabungkan niat mandi biasa dan berwudu? Dan ketika anak sudah selesai mandi, tiba-tiba anak buang angin atau buang air kecil. Apakah mandi tersebut tidak bisa anak pakai sholat? Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya, tidak bisa dipakai sholat, karena sudah batal dengan buang angin itu. Sudah batal dengan buang angin itu. Maka harus kita wudu. Bahkan ini dinukil dalam madhab syafi'i ya, kesepakatan. Wajib dia wudu. Wajib dia wudu lagi setelahnya. Wallahala. Jangan lupa subscribe, like, dan share.